Pemirsa dari 18 item tolak ukur pendilaian kualitas air sugi batang hari oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Didas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Temu mengklaim, 4 item diantaranya telah melebihi baku mutu. Didas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Temu telah menerima hasil pengecekan kualitas air sugi batang hari dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada beberapa waktu lalu. Kabupaten Pencebaran dan Kerusakan Lingkungan Derian Sabgatakan Dari 18 item para menter yang diuji oleh Kementerian LH, 4 item ditemukan melebihi baku mutu. Diantaranya BOD kecil dari 2, COD kecil dari 10, minyak lemak kecil dari 1, dan seri siakoli kecil dari 100. 4 item ini merupakan limbah yang disebabkan oleh manusia seperti limbah kotoran, limbah dapur, dompeng, dan limbah perkebunan sawit. BOD, COD, minyak lemak, dan frekal kolipom. BOD ini kaitannya dengan aktivitas kegiatan sawit maupun kegiatan masyarakat yang membuang limbah organiknya. Kemudian kalau minyak lemak ini bisa jadi dari kegiatan aktivitas, peti, ataupun kegiatan lain seperti limbah pabrik yang menggunakan minyak lemak. Kemudian terakhir adalah fekal kolipom itu dari BAB masyarakat. Kalau BAB masyarakatnya masih membuang limbahnya ke sungai. Hasil ini tentu akan menjadi kajian bagi Opedia terkait, agar ke depan penyebab tingginya 4 item bakum untuk kualitas air sungai Batanghari bisa turun. Selain itu, Pemkap Tobo juga mengingatkan, air sungai Batanghari tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Harus melalui proses terlebih dahulu.